Kau harus lapor sama Mami nih Mami, Mami, Mami dimana? Ada berita penting Mami? Mami? Aduh ada apa sih Jumintan? Teriak-teriak lari-lari ada apa sih? Kayak dikejar-kejar setan aja Ini melebihi dikejar-kejar setan Mami Melebihi dikejar-kejar setan? Apa kamu dikejar-kejar gendurwo? Mana gendurwo nya? Sini suruh maju sini Udah Mami Jumintan mau ngomong serius sama Mami Ini berita penting banget Mami Berita penting Ya kalau penting bilang aja Jumintan Dari tadi ngos-ngosan gitu Udah bilang aja Terus mana garamnya? Mana garamnya? Mami akan nyuruh kamu beli garam Tapi ini lebih penting dari garam Mami Aduh dengerin Jumintan dulu deh Tapi garam juga penting Jumintan Nanti kalau Mami gak bisa masak gimana? Kamu mau puasa sampe besok Ya gak gitu juga konsepnya Mami Udah dengerin Jumintan dulu ya Mami Dengerin Jumintan dulu Ya udah buruan ngomong Jumintan Tapi jangan lupa garamnya nanti ya Iya Mami Garam-garam terus ya Ini lebih penting Mami Tadi pas Jumintan mau beli garam di desa sebrang Jumintan lihat putri lagi gandengan tangan sama keadehan Mami Apa? Bukannya putri lagi sekolah? Kenapa? Gandengan tangan sama rehan Yang bener aja kamu Jumintan Jangan mengadi-adi kamu Aduh Mami buat apa sih Jumintan ngadi-adi gitu? Orang Jumintan lihat dengan mata kepala Jumintan sendiri Kalau putri lagi gandengan masalah sama Kak Rehan Dan sepertinya putri dan Kak Rehan mau bolet sekolah Mami Apa? Bolet sekolah? Oh ini gak bisa dibiarkan nih Putri bisa-bisanya berbuat seperti itu Nah Mami punya tugas buat Jumintan Cari putri dan suruh pulang sekarang juga Katanya Jumintan suruh beli garam Gimana sih Mami? Udah garam masalah belakangan Jumintan Sekarang kamu cari si putri Suruh pulang sekarang juga Iya Mami siap Berani-beraninya putri bolos Gandengan tangan pula sama si Rehan Awas aja nanti kalau pulang Mereka berdua harus dibisahkan Aduh ini Jumintan kemana sih? Lama banget suruh manggil putri pulang aja lama sekali Kau harus nunggu nih di depan rumah Bisa-bisanya baru masuk SMA aja Udah pacaran gitu Aduh mau jadi apa nanti besarnya? A few moments later Aduh Kak Rehan Aku takut pulang nih gimana nih Pasti Mami marah banget nih sama aku Udah-udah tenang aja Kan ada Kak Rehan Sepertinya Momimu tuh baik banget loh Baik dari mana? Kalau lagi marah tuh kayak siapa tau Aduh harus buru-buru pulang Tapi ku takut nih Aduh gimana dong? Putri tunggu Kak Rehan temani Tenang aja putri tenang aja Tenang-tenang gimana Kak Rehan? Ku udah gemeter banget nih Supaya kamu gak gemeter Ku gandengan aja ya Supaya kamu tenang Nah sekarang kita temuin Momi yuk Gak gini juga caranya Kak Rehan Aduh ini sama aja bunuh diri Udah-udah tenang aja Ih itu dia Momi Aduh Putri, Rehan Apa-apaan ini? Bolong sekolah pake pegangan tangan segala Momi Ini gak seperti yang Momi lihat Biar Kak Rehan aja yang bilang ke Momimu Udah tenang aja Tante sebenarnya kita saling mencintai Rehan suka sama putri Bolehkah Rehan berpacaran dengan putri? Apa kamu bilang? Minta pacaran dengan putri? Tidak, gak ada Gak ada pacaran-pacaran Baru aja kelas 3 SMA udah bilang gitu Kalau sekolah tuh fokus belajar Bukan pacaran Putri, masuk Iya Momi Kak Rehan Bukan masuk dulu ya Kak Rehan Tapi putri Kak Rehan sangat mencintaimu Lepaskan tanganku Kak Rehan Kita tuh masih sekolah Tapi putri Kak Rehan sangat mencintaimu Tolong mengertilah Kak Rehan Itu ada Momi Dan ku gak punya pacaran selama ku sekolah Putri, masuk Momi mau berbicara dengan Rehan Iya Momi Kak Rehan, putri ke dalam dulu ya Iya putri Apapun yang terjadi Kak Rehan tetap mencintai putri Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.